Ini aku rebus terlebih dahulu ayamnya Aku hanya menggunakan beberapa potong saja ayamnya ya Buat sekali makan ya Nah ini aku tambahkan air secukupnya Kemudian disini aku tambahkan jahe supaya bau amisnya hilang Nah ini aku rebus sebentar Kemudian disini aku siapkan bumbunya Bumbunya aku menggunakan 2 putir kemiri 2 siung bawang putih 8 siung bawang merah Kunyit jahe Secukupnya Ini aku iris-iris supaya lebih gampang untuk dihaluskan Menggunakan blender ya Bisa diulek Tapi karena aku mau lebih simple dan praktis Lebih cepat jadi aku blender aja Biar lebih gampang Biar lebih hemat tenaga Nah kemudian disini aku tambahkan sedikit air ya Supaya lebih gampang untuk dihaluskan Nah ini bumbunya sudah halus Sekarang aku mau Angkat ayam yang sudah direbus tadi Jadi ini resep ala aku ya Resep ini aku dapatnya dari google Jadi kalau ada salah-salah mohon dimaafkan ya Nah kemudian disini aku panaskan terlebih dahulu Minyak goreng sedikit aja Baru aku tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Nah kemudian disini aku tambahkan 1 sendok makan ketumbar bubuk Setengah sendok makan garam Dan sejempol apa sih gula merah Serta 2 lembar daun salam Nah ini aku aduk-aduk Sampai airnya tadi menyusut Nah itu aku tambahkan kaldu bubuk Biar lebih enak ya Nah baru disini aku Masukkan ayamnya Tadi tidak terekor ya Mohon maaf Ini aku masukkan ayamnya Terus diaduk-aduk Kemudian disini aku tambahkan kecap manis ya Nah tambahkan kecap manis Kemudian diaduk-aduk kembali Nah jika rasanya sudah pas Bisa untuk diangkat Nah ini aku angkat terlebih dahulu ya Aku masukkan ke dalam mangkok Baru kemudian setelah diangkat Ini aku mau bakar terlebih dahulu Ini aku menggunakan alat bakaran seperti ini ya Apa namanya aku tidak tahu Lupa aku bisa menggunakan teplon sih Karena di google resepnya ini Resep ayam bakar teplon ya Nah kenapa itu ayamnya harus diungkep terlebih dahulu Harus direbus terlebih dahulu Ya karena kita menggunakan teplon Bukan menggunakan Bara api ya Arang Kalau menggunakan arang kan masaknya Bisa perlahan-lahan Kalau ini Kalau ini apa Pakai teplon seperti ini Pakai alat seperti ini Kalau tidak direbus dulu Bisa-bisa tidak matang di tengahnya Nah ini hasilnya Selesai Selamat mencoba Terima kasih sudah mampir Jangan lupa share, komen, dan like Bye-bye